Sasa seneng banget semasa hidup Sasa ditemenin sama kakak Coba ya pertanyaan yang pertama Apa hadiah favorit dan paling tidak favorit dari kakak atau adik kamu? Dari Sasa maksudnya Hadiah Hahaha Harus bertanya kapan terakhir kali kau memberikan hadiah Bukan kado sih maksudnya kita tidak Kalau kita mau ngasih barang bukan diibaratkan dengan kado gitu Jadi emang ya kalau ada sesuatu yang lucu ihh lucu buat kakak beliin gitu-gitu aja sih Tanpa menyebut nama sebutkan ciri-ciri teman kakak atau adik yang kamu yang pernah kamu tidak sukai Siapa kak anaknya ngegen? Siapa ya? Siapa ya? Engga teman kakak gak ada sih paling mantannya ada Kalau mantan Kan gak nyebut nama tapi nyebut dia apa Ciri-cirinya Ciri-cirinya laki-laki Ciri-cirinya laki-laki Ciri-cirinya laki-laki Agak-agak Cengeng 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 Laki-laki cengeng Pernah gak Gak sengaja Ngebocorin rahasia adik atau kakak kamu Ah Hahahaha Ya percoba Ah sering ke mama lagi bocorinnya Gak sengaja Karena ini rahasia ya Cuma kenapa harus dibocorkan Eh udah dong gak usah Pakai karna udah gak ditanya Oh kok kok Pakai karna Dibilangin nama kakaknya Gak denger Akhirnya harus dikasih tau ke mamanya Hahahaha Apa nasihat yang tidak pernah bosan diberikan kakak atau adik kamu Hahahaha Apa kak? Hahahaha Apa itu nasihat Hahahaha Apa? Apa ya? Sebentar ya Berarti nasihat gue gak didengerin dong Bukan kakak juga bukan tipe yang ngasih tau Terus terusan Jadi kayak cuman sekali Aku pendengar juga pendengar yang baik Jadi Dilaksanakan Apa kak? Paling gini sih kakak Hati hati lu Enggak gitu doang In general ya apapun itu Hati hati lu Awas lu Bener gak? Bener gak? Iya sih Paling sering itu Iya 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 karena bener kata sasa tadi Maksudnya gue bukan tipe yang Ngasih nasih Enggak kayak sasa Kalau nanti sasa begini Jangan begitu Bisa begini begitu bener Iya Setiap orang tuh punya jernihnya masing-masing Dan di keluarga gue Itu kayak kita Belajar dengan pengalaman Ehm Masing-masing juga gitu Jadi gue bisa belajar dengan pengalaman Jevin Pengalaman gue Sasa juga pengalaman gue Mungkin gitu Tidak 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 Apa ya Yang persenain sasa Pasti jadinya Ketawanya gitu Hahaha 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 Tidak Saya mau makan apa? Kakaknya makan apa? Ya enggak kakak aja sasa mau makan apa? Kakak mau makan apa? Ya tau kisah makan Emang suaranya begitu Tium Iya kan Pasti Ini gue Gue yang gak selesai Sasa Iya enggak Tapi sasa mau makan apa? Gak tau hidup Kakak aja sasa bersuatu Itu sasa Kalau udah ngeri hatapun pasti ngebalikin kakak yang putuskan Eh Sama Ya cuma minta pendapat kalau ente beda lagi Kakak Kakak apa ya? Heading in the class Got the way to wish you were Ssss Ssss Dibasin Ih durasi ini apaan Kakak apaan Gini dia gini dia Misalnya kakak jadi sasa ya 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 Kak jadi sasa ya Kak jadi sasa nih Kak jadi sasa nih Emang sejitu Eh yang kayak gitu kakak tau Oh Kakak gimana biasanya Kakak gini nih Nah apa sih Ngecet abang ya Ngecet abang Ngecet abang Ngecet abang Mana kakak gitu Aduh Ngecet abang Udah Ngecet abang Ngecet abang Ngecet abang Ngecet abang Ngecet abang Ngecet abang Udah ini jadi gerak tau Udah ini jadi gerak tau Sasa ya Iya Eh ihh bisa lah ini biasanya Aaak Jadi gua Ehh kakak Makasih banyak ya kak Hahaha Gak kuat ini macam ini gimana Mama Ya kakak makasih banyak Kak, kakak udah jadi Kak yang paling Mengertian, yang paling baik Walaupun Kita bukan tipe Yang Manis-manis gitu Sweet sisters yang cewek banget Tapi hubungan kakak adek yang kayak gini Yang sasa gak mau minta lebih ataupun kurang gitu Kayak gini udah sangat cukup buat sasa Saya bersyukur banget punya keluarga dan kakak yang sayang sama adeknya Bukan dengan cara yang keras Tapi lebih memposisikan sebagai seseorang yang selalu ngerti keadaan sasa dan selalu ada Di saat saya lagi butuh ataupun gak butuh kakak selalu ada Makasih banyak ya kak Sasa seneng banget semasa hidup sasa ditemenin sama kakak Ya saya harap kita bisa sama-sama terus Sampai tua bisa seneng-seneng sama-sama Maafin sasa kalo saya pernah bikin kakak sedih Saya mau Mulai dari sekarang ya Saya happy-happy sama kakak Gak bikin kakak Ya Gak banyak yang mau Fah bilang Tapi dari hari ini sampai seterusnya Sampai kita tua nanti Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan dan kesempatan untuk bisa terus bersama Gak ada Gak pernah sekalipun dalam hidup kakak Kalo ngerasa direkotin Atau disusahin sama sasa Mau bagaimanapun keadaan sasa Justru sasa selalu jadi sumber kebahagiaan kakak Selain keluarga inti kakak sendiri Kakak pengen sasa baik-baik dalam setiap perjalanan hidup sasa Dan insyaallah kakak akan bisa terus ada prosesnya Terima kasih udah jadi adik-baik Aduh Sampai jumpa Terima kasih udah Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.